Sialo, saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar saudara di rumah? Dan bagaimana kabar keluarga saudara? Kiranya semua dalam keadaan baik, sehat. GKI Bandar Lampung menyapa kita semua dalam refleksi chat dari Allah. Kiriman Tuhan terambil dari surat Rasu Paulus kepada jemaat di kota Kolose, pasal 4, ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Chat dari Allah. Anakku, peganglah tanganku, dan berjalanlah dengan sukacita bersama aku melewati hari ini. Bersama-sama kita akan menikmati kesukacitaan dan menanggung kesukaran demi kesukaran. Perhatikanlah, bagaimana sesuatu yang telah kusiapkan bagimu. Pemandangan yang mempesona. Petualangan yang menyenangkan. Tempat nyaman untuk beristirahat ketika kau lelah dan masih banyak lagi. Aku adalah penuntunmu. Dan juga sahabat setiamu. Aku mengetahui setiap langkah perjalanan di depanmu. Di sepanjang jalan, sampai kau tiba di sorga. Engkau tidak perlu memilih antara tetap dekat denganku atau berada tetap di jalurmu. Karena akulah jalan. Dan berada tetap di dekatku. Berarti tetap berada di jalurmu. Sementara engkau memusatkan pikiran-pikiranmu kepadaku. Aku akan menuntunmu dengan hati-hati di sepanjang perjalananmu hari ini. Jangan mengkhawatirkan apa-apa yang ada pada tahap berikutnya. Pusatkan saja perhatianmu untuk menikmati hadiratku. Dan tetap melangkah bersamaku. Demikianlah chat dari Allah. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kita mulai hari ini. Amin. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kita mulai hari ini.